Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman penggunaan saya dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang sudah saya gunakan selama setahun terakhir. Selama penggunaan S22 Ultra ini saya posisikan sebagai daily driver saya, yang penggunaannya sangat intens sepanjang hari dan kebanyakan S22 Ultra ini saya gunakan untuk kebutuhan kerjaan seperti email, whatsapp dan juga sebagai perangkat untuk merekam video-video saya. Sambil sesekali juga saya gunakan untuk bersosial media seperti bermain Instagram dan Facebook. Dan dari semua kegiatan tersebut, si S22 Ultra ini bisa mengakomodasi semua kebutuhan saya dengan sangat-sangat memuaskan. Tentu bukan cuma hal itu yang membuat S22 Ultra ini cukup berkesan buat saya ya. Apa saja itu, yuk nonton videonya sampai selesai. Oke, di poin pertama, hal yang membuat saya berkesan dari Samsung S22 Ultra ini adalah desainnya. Oke, secara desain sekilas desain dari S22 Ultra ini benar-benar sangat mirip dengan desain-desain dari seri Note-nya Samsung ya. Desainnya mengotak, punya ukuran besar dan tidak ketinggalan juga. Hadirnya si S Pen. Oleh sebab itu, tidak heran feel saat melihat atau bahkan saat memegang secara langsung si S22 Ultra ini membuat kita teringat akan handphone-handphone dari seri-seri Note-nya Samsung yang sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Samsung. Hal ini membuat saya sebagai pengguna Samsung seri Note-nya menjadi lega. Karena seperti kita ketahui bersama, Samsung seri Note ini sudah berhenti di Samsung seri Note 20 series ya. Dan dengan hadirnya S22 Ultra ini, secara tidak langsung menggantikan posisi seri Note di Samsung. Dan membuat saya secara pribadi tidak merasa kehilangan si seri Note tersebut. Secara desain, bisa dibilang desain dari Samsung S22 Ultra ini terlihat cukup simpel dan tidak neko-neko. Apalagi terkesan ingin menunjolkan sesuatu dari desainnya. Namun walaupun punya desain yang sederhana, kesan mewah dari seri S-nya Samsung tidak lantas memudar dari handphone ini. Justru menurut saya, desain simple dari S22 Ultra ini semakin mempertegas kesan mewah dan premium dari S22 Ultra ini sendiri. Walaupun ya dulu saat pertama kali handphone ini rilis, banyak netizen atau teman-teman yang berkomentar bahwa Untuk desain kameranya ini ada yang bilang mirip dengan seri A33-nya Samsung. Namun menurut saya kedua handphone ini punya tampilan yang berbeda dan untuk si S22 Ultra ini jelas tampil lebih premium. Ditambah lagi dengan hadirnya warna eksklusif pada S22 Ultra ini. Seperti warna bergondi yang saya punya ini, membuat kesan premium dari handphone ini menjadi jelas lebih terasa. Untuk bulit kualiti, S22 Ultra ini jelas sudah punya bulit kualiti yang premium khas handphone-handphone flagship. Seluruh sudut dari S22 Ultra ini terasa solid saat digenggam. Dan untuk framenya menggunakan frame aluminium dengan bahan glass pada back cover-nya yang diberi sentuhan matte sehingga menambah kesan premium dari handphone ini. Hal lain yang cukup berkesan dari S22 Ultra ini adalah sudah disematkannya fitur S-Pen yang sudah bisa dimasukkan ke dalam handphone-nya. Karena jujur yang paling saya sukai dari seri Note dulu adalah fitur S-Pen-nya ini. Karena punya banyak fitur yang jelas tidak dimiliki oleh handphone-handphone flagship manapun. Hadirnya si S-Pen ini jelas memberi manfaat tersendiri ya. Dimana S-Pen ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pencatatan yang mana feels-nya hampir mendekati saat kita menulis dengan pulpen. Kemudian S-Pen ini juga sangat membantu untuk teman-teman yang sering melakukan tanda tangan pada dokumen digital. Atau sekedar melakukan revisi-revisi pada dokumen-dokumen teman-teman. Dan tidak itu saja, si S-Pen ini juga bisa difungsikan sebagai remote. Saat menggunakan aplikasi kamera atau saat sedang membuka aplikasi Youtube serta bisa juga digunakan sebagai remote saat sedang melakukan presentasi dengan powerpoint. Kita bisa melakukan beberapa gesture gerakan maupun instruksi pencetan khusus pada S-Pen-nya ini untuk kemudian menjadi aksi pada smartphone-nya. Lalu dengan S-Pen-nya ini kita juga bisa menyalin teks dengan sangat mudah. Bahkan teks yang posisinya ada di dalam gambar ataupun video sekalipun. Kemudian di poin selanjutnya yaitu layar. Si S22 Ultra ini punya layar yang cukup luas untuk ukuran sebuah smartphone yaitu 6,8 inci. Dan berpanel Dynamic AMOLED 2X yang sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Resolusinya ada di 2K, punya refresher layar hingga 120Hz yang mana bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di layarnya. Dan untuk kecerahannya ada di 1700 nits yang membuat layar handphone ini tidak punya masalah saat digunakan di bawah terik sinar matahari. Untuk ketajaman warna yang dihasilkan oleh layar handphone ini menurut saya cukup tajam dan nonjok. Namun ketajaman layar dari S22 Ultra ini masuk dalam kategori enak ya. Tidak lubai dan jelas sangat nyaman untuk digunakan dengan kegiatan apapun. Mulai dari sosial media, nonton video di Youtube atau pelafon nonton video lainnya, jelas layar S22 Ultra ini sudah sangat-sangat nyaman dan enak digunakan. Ditambah lagi dengan ukuran luas yang dimiliki oleh handphone ini membuat kita bisa semakin menikmati detail dari kualitas layarnya ini dengan lebih puas. Untuk kualitas layarnya menurut saya tidak ada komplain untuk layar handphone ini. Karena secara keseluruhan penggunaan saya dari layar handphone ini sudah sangat terpenuhi dengan sangat memuaskan. Yang pastinya di tahun 2023 sekarang pun, kualitas layarnya masih tergolong sebagai salah satu yang terbaik menurut saya. Kemudian dari performanya, Samsung Galaxy S22 ini punya performa yang menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Karena dengan SOC yang digunakan yaitu Snapdragon Gen 1 pada S22 Ultra ini membuat handphone ini masih punya cukup tenaga untuk melibas berbagai aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari bahkan untuk tahun 2023 ini. Selama penggunaan S22 Ultra ini dari tahun 2022 kemarin hingga awal 2023 ini, saya rasa handphone ini mampu diandalkan mulai dari kebutuhan yang terhitung ringan hingga yang terwilang cukup berat sekalipun. Semua masih bisa diselesaikan dengan sukses tanpa hambatan dan tanpa kendala. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, di tahun 2023 si Samsung S22 Ultra ini masih dapat skor yang cukup tinggi yaitu 900 ribuan lebih sedikit. Untuk sekedar multitasking aplikasi atau membuka beberapa jendela aplikasi yang berbeda secara bersamaan, tidak ada masalah dengan handphone ini. S22 Ultra ini masih bisa mengakomodasi hal tersebut dengan sangat mudah. Jujur, si S22 Ultra ini jarang saya gunakan untuk bermain game karena memang saya peruntukkan sebagai handphone kerja. Namun, tetap secara performa handphone ini masih sangat maksimal untuk digunakan bermain game. Di sini saya coba bermain game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Dan secara keseluruhan, ketiga game tersebut bisa berjalan dengan sangat lancar pada handphone ini. Pada game Mobile Legends, kita tentu saja dapat grafik Ultra dan untuk gameplaynya, fix dapat berjalan dengan sangat lancar pada S22 Ultra ini. Kemudian pada PUBG Mobile, untuk grafiknya maksimal pada Ultra HD dan frame rate Ultra. Atau kita juga bisa bermain pada frame rate ekstrim pada grafik maksimal HDR. Untuk gameplaynya juga sama, bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala selama bermain. Seluruh fitur juga bisa berjalan maksimal pada game ini, termasuk fitur hero-nya yang berjalan tanpa delay sama sekali. Lalu kemudian di game terakhir yaitu game Genshin Impact, saya coba settingan grafik high di 60 fps. Pada settingan ini, game masih bisa berjalan lancar. Namun untuk kenaikan suhunya, sangat cepat terasa pada handphone ini saat bermain game Genshin Impact di settingan ini. Menurut saran saya, untuk gameplay yang lebih nyaman, saya sarankan untuk bermain di settingan grafis menengah di 30 fps pada game ini. Jika ada sedikit komplain pada handphone ini dari sektor performanya yaitu tadi, suhu saat bermain game dengan handphone ini terasa sangat cepat naiknya. Namun hal ini masih tergolong normal pada prosesor yang digunakan di S22 Ultra ini. Jadi mungkin saran saya untuk teman-teman yang memang memaksakan ingin menjadikan handphone ini sebagai perangkat gaming, saya sarankan untuk menggunakan cooler tambahan atau mengatur settingan grafik saat teman-teman bermain pada game Genshin Impact secara khusus. Karena kenaikan suhu akan cukup terasa cepat panas saat bermain game Genshin Impact tersebut. Secara keseluruhan, tidak ada masalah spesifik dari performa S22 Ultra ini. Dan menurut saya, performa dari S22 Ultra ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebetulan sehari-hari saya selama menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Di poin terakhir yaitu kamera, Samsung Galaxy S22 Ultra ini dibekali dengan 4 buah kamera belakang dan 1 buah kamera selfie. Yang mana untuk resolusinya sendiri adalah, ada 1 lensa utama dengan resolusi 108MP untuk lensa widenya. Kemudian 10MP lensa periscope telephoto dengan 10x optical zoom dan 10MP telephoto dengan 3x optical zoom dan terakhir 12MP lensa ultrawide. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi 40MP. Secara kualitas, hasil kamera dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini menurut saya sudah sangat memenuhi standar dari sebuah handphone flagship ataupun kalau bisa dibilang kamera phone. Jadi menurut saya hasil jepretannya punya kualitas yang bagus di semua kondisi pengambilan gambar. Baik dengan pencahayaan yang cukup maupun saat kondisi sedang low light. Pada pencahayaan standar, hasil tangkapan kameranya punya gambar dengan detail yang tajam, serta warna yang natural. Kemudian untuk jepretan saat dalam kondisi pencahayaan yang agak sedikit kurang, menurut saya detail gambarnya pun masih dapat ditangkap dengan hasil yang cukup tajam. Untuk mode malamnya sendiri akan aktif secara otomatis saat kondisi pengambilan gambar benar-benar dalam kondisi yang kurang cahaya. Dan untuk mode malamnya ini dari S22 Ultra menurut saya benar-benar kepake ya. Dimana dalam kondisi benar-benar minim cahaya, hasil gambar yang ditampilkan mampu diproses sehingga menghasilkan gambar yang cukup terang dan jelas. Untuk hasil jepretan dengan mode malam ini juga menurut saya tetap punya detail gambar yang cukup baik dan tidak terlalu banyak noise dari gambarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman ini hasil perekaman video dari kamera belakang S22 Ultra. Ini saya ambil di tempat semi outdoor ya. Jadi ini ada semacam balkon di sini dan di sini langsung ke luar ruangan. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Detailnya cakep banget ya. Warnanya juga natural. Dynamic range-nya juga cukup luas. Kalau teman-teman lihat langitnya silau. Memang kondisinya memang langit ini banget ya. Lagi silau banget. Jadi tampilannya seperti putih rata di langit. Oke ini untuk hasil perekaman dari kamera belakang S22 Ultra. Untuk stabilisasinya sih oke lah. Ini secara flagship Samsung seri S-nya. Jadi untuk stabilisasinya tidak perlu diragukan lagi. Nah ini perekaman dari kamera depan S22 Ultra-nya teman-teman. Ini resolusinya sama di Full HD 60fps. Untuk hasilnya bagus ya. Detailnya juga oke. Untuk warna dan kecerahannya juga sama-sama bagus teman-teman. Nah ini untuk stabilisasinya juga sama. Mantap. Oke teman-teman itu dia tadi sedikit pengalaman saya selama menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra ini selama kurang lebih satu tahun terakhir. Secara keseluruhan saya puas dengan performa yang dimiliki oleh S22 Ultra ini. Baik itu performa SoC yang memang punya kemampuan yang maksimal hingga dengan kemampuan dan kualitas hasil tangkapan kameranya yang oke banget. Dan sekarang S22 Ultra ini sudah saya gantikan dengan S23 Ultra. Namun walaupun demikian menurut saya si S22 Ultra ini masih punya performa yang mumpuni untuk digunakan di sepanjang tahun 2023 ini. Ditambah lagi dengan keluarnya S23 Ultra otomatis membuat harga S22 Ultra ini sedikit mengalami penurunan dan jika teman-teman ingin lebih hemat lagi teman-teman bisa mencari handphone S22 Ultra yang sudah dalam kondisi second ya. Yang mana menurut saya harganya pasti sudah jauh lebih murah dari harga barunya saat ini. Sampai disini video saya kali ini jika teman-teman juga punya pengalaman yang ingin di share dari S22 Ultra bisa teman-teman share di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selanjutnya